Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tugu Siregar. Pada video kali ini, saya ingin membahas 5 tips survive untuk kedai kopi atau kafe di masa pandemi saat ini. Seperti yang teman-teman ketahui, kondisi pandemi COVID-19 saat ini memang cukup memukul untuk segala lini usaha, termasuk usaha kedai kopi atau kafe. Dan juga bisnis kopi di bidang lainnya, misalnya penjualan biji kopi, bubuk kopi, atau kopi roastery. Jadi, banyak sekali kita lihat teman-teman yang membuka kedai kopi atau kafe itu tidak mampu melanjutkan usahanya. Karena kondisi COVID saat ini membuat omset mereka itu terjun bebas dan akhirnya tutup. Namun, di samping banyak yang tutup, banyak juga yang masih bertahan. Dan mereka saling bertahan juga tetap berkembang ke arah yang lebih baik. Mau tahu rahasianya? Kenapa mereka bisa terus bertahan dan berkembang? Yuk, kita bahas sama-sama. Tips pertama adalah perhatikan cash flow. Cash flow perusahaan di masa pandemi ini harus kamu perhatikan dengan detail. Kamu harus betul-betul hati-hati dalam mengatur cash flow. Cash flow itu apa? Cash flow itu adalah alur keluar dan masuknya uang perusahaan. Kamu harus bisa memisahkan antara uang perusahaan dan uang pribadi. Pemisahan antara uang perusahaan dan uang pribadi ini sangat penting. Kenapa? Agar keuntunganmu dan modalmu tidak terpakai untuk keperluan pribadimu. Karena jika kamu melakukan itu, maka bisnismu akan sulit untuk bertahan dan berkembang. Bisnis yang sehat itu adalah modal usaha terpisah dari keuangan pribadi, begitu juga dengan profitnya. Ketika kamu mendapatkan profit, kamu bisa memilah mana profit yang akan dipakai untuk kebutuhan pribadi dan juga profit yang akan digunakan untuk penambahan modal. Sehingga dengan modalmu yang semakin lama semakin besar, maka fondasi bisnismu semakin kuat dan juga semakin memperbesar peluang untuk bertahan dan terus berkembang. Cash flow di bagian stok barang juga harus diperhatikan. Jangan terlalu stok barang yang banyak. Kenapa? Karena wasting dari stok barang ini akan mengganggu cash flow, teman-teman semua. Kondisi pandemi ini, daya beli masyarakat itu menurun. Jadi stok barang secukupnya saja. Yang terpenting, teman-teman, dalam kondisi pandemi ini harus benar-benar melakukan efisiensi semaksimal mungkin. Jangan mengeluarkan biaya-biaya atau pembelian atau pengeluaran yang tidak perlu. Keluarkanlah biaya-biaya pengeluaran itu memang untuk hal yang benar-benar penting dan vital di bisnis, kedai kopi, atau kafe, teman-teman semua. Tips nomor dua adalah, jika memang omsetmu menurun drastis, ya jika memang terpaksa, lakukanlah pengurangan karyawan. Tapi ingat, jika ini memang sudah dalam kondisi yang sangat terpaksa. Nah, bukannya kita tidak memikirkan nasib mereka, ya. Cuman memang kondisi omset saat ini yang terjun bebas ini tidak memungkinkan kita untuk terus mempertahankan mereka. Jadi, biaya-biaya operasional itu disesuaikan dengan omset yang kamu dapat. Untuk semua bisnis owner, ya, semua pemilik kedai kopi atau bisnis, jika memang omsetmu terjun bebas dan kamu tidak punya dana cadangan, dan kamu terpaksa harus memangkas karyawan, ya, dari jumlah yang ada harus berkurang setengahnya mungkin, ya, itu untuk semua pemilik kedai kopi atau bisnis, jangan males untuk ikut terjun langsung dalam mengelola. Kalau di JPW sendiri, kita menerapkan aturan bahwa pengeluaran untuk gaji karyawan itu tidak boleh melebihi 20% dari omset. Maksudnya gimana? Misalkan omset kamu adalah 10 juta sebulan, maka kamu tidak boleh melebihi, kamu tidak boleh mengeluarkan gaji yang melebihi dari 2 juta setiap bulan. Gaji yang 2 juta ini kamu bisa gunakan untuk menggaji 1 karyawan, atau kamu bisa menggunakan untuk menggaji 2 karyawan dengan gaji masing-masing 1 juta. Ya, itu semua disesuaikan dengan kebutuhan kamu. 20% gaji dari omset ini adalah batas maksimal yang saya terapkan. Jika kamu bisa melakukan efisiensi, misalkan kamu harus mengeluarkan gaji 2 juta, ternyata kamu dalam kondisi saat ini, kamu bisa mengeluarkan gaji hanya 1 juta atau 1,5 juta untuk 1 karyawan yang membantu kamu, nih. Ya, sisanya kamu yang terjun langsung di kedai kopimu, menggantikan karyawan yang lain, dan itu pun akan menghemat pengeluaranmu untuk gaji. Jadi, intinya di masa pandemi ini, bisnis owner, pemilik kedai kopi atau bisnis, itu harus mau kerja 2 kali lebih capek dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Tips nomor 3 adalah minimalisir wasting di bahan baku. Di dunia kedai kopi atau bisnis, seringkali saya menemukan bahwa teman-teman yang punya kedai kopi atau kafe ini, lemah dikontroli. Jadi, terutama misalnya di bar ya, misalkan kita stok kopi itu 1 kilo, ya, itu seharusnya misalnya bisa jadi 90 cup. Ya, ternyata baru 50 cup saja itu stoknya sudah habis. Nah, itu teman-teman harus melakukan kontrol dengan ketat. Kenapa ini kok yang harusnya 90 cup, ternyata 50 cup saja kok udah harus beli kopi lagi, udah harus restock lagi. Jadi, itu bisnis owner ini, pemilik kedai kopi atau bisnis, harus benar-benar mengkontrol bahan baku yang digunakan. Kenapa? Karena pengeluaran di bahan baku ini akan terasa sekali di masa pandemi ini. Jadi, teman-teman harus benar-benar memanfaatkan semua bahan baku itu semaksimal mungkin. Jika teman-teman menemukan kondisi bahwa misalnya teman-teman stok 1 kilo kopi seharusnya buat 90 cup, ternyata 50 cup sudah habis, itu biasanya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, itu biasanya karena barista ini tidak melakukan kalibrasi pada biji kopi yang digunakan. Dan sehingga apa? Sehingga ketika dia membuat espresso, itu espressonya tidak stabil, misalnya terlalu encer atau terlalu padat, sehingga banyak sekali kopi yang terbuang. Begitu juga kalibrasi untuk manual brew. Barista ini kadang-kadang suka males melakukan kalibrasi. Sehingga ketika mereka membuat kopi, ketika mereka membuat espresso, itu hasilnya tidak konsisten. Yang mengakibatkan kopi atau espresso yang sudah dibuat tadi tidak dapat disajikan dan harus dibuang. Akhirnya mereka melakukan kalibrasi ulang. Lalu, penyebab wasting ini juga bisa terjadi karena kualitas coffee grinder kalian atau mesin espresso kalian yang kurang bagus. Ya, coffee grinder yang kurang bagus itu atau coffee grinder yang biasanya murah ya, itu terutama untuk espresso grinder, itu biasanya tingkat konsistensinya itu sulit sekali untuk dijaga. Jadi, teman-teman yang memang memiliki kedai kopi atau kafe yang menyajikan menu-menu espresso base, itu teman-teman harus memperhatikan kualitas espresso grinder yang digunakan. Jangan membeli espresso grinder yang asal murah ya, karena itu sangat mempengaruhi di konsistensi bubuk kopi yang dihasilkan. Dan biasanya penyebab kedua dari wasting dari stok barang misalkan di biji kopi itu, yang kedua adalah bagian bar itu bisa saja mereka melakukan kecurangan. Misalnya seharusnya ada penjualannya 100 cup, atau 90 cup, atau berapa cup gitu ya, mereka tidak melaporkan sesuai nominal yang sebenarnya. Nah, itu bisnis owner ini, pemilik kedai kopi atau kafe ini, harus benar-benar membuat sistem controlling terhadap antisipasi kecurangan-kecurangan tersebut. Salah satu contoh antisipasinya, misalnya teman-teman menuliskan di depan kasir itu, jika tidak menerima struk, maka pembelian gratis. Yang kedua, misalnya teman-teman memiliki data ya, tentang berapa kopi yang di stok ya, misalkan hari ini stok 2 kilo gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di hasil penjualan setiap harinya, jika stoknya memang habis atau sisa, misalkan habis 2 kilo, seharusnya itu lakunya bisa, misalnya 180 cup ya, ini kok cuma 150 cup, nah itu 30 cup-nya lagi, itu teman-teman bisa minta pertanggung jawaban kepada bagian bar. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi POS ya, POS System Point of Sales ya, sekarang POS ini cukup banyak ya, tersedia dari berbagai macam vendor ya, itu mereka menyediakan berbagai macam jenis POS ya, teman-teman tinggal menyesuaikan saja, sesuai dengan kebutuhan kedai kopi atau kafe teman-teman. Gunakan POS yang memang sudah memiliki fitur pengelolaan, mulai dari bahan baku, sampai dengan laporan keuntungan laba rugi setiap harinya. Tips yang keempat adalah kuatkan penjualan secara online. Penjualan secara online untuk kondisi pandemi ini adalah salah satu solusi yang paling terbaik. Jika teman-teman selama ini hanya mengandalkan penjualan secara konvensional ya, hanya mengandalkan customer yang datang ke tempat kalian, itu teman-teman harus mulai memikirkan penjualan secara online, teman-teman bisa menggunakan fasilitas-fasilitas layanan order online, misalnya GoFood, GrabFood, atau teman-teman bisa menggunakan marketplace seperti Tokopedia, atau menggunakan Instagram, menggunakan Facebook ya. Jadi teman-teman harus mulai melakukan penjualan secara online, dan itu harus dimulai dari sekarang. Jika teman-teman konsisten ya melakukan penjualan ya promosi secara online, maka lama-lama teman-teman akan mulai mendapatkan customer base secara online. Dan customer base online ini merupakan customer yang paling aman dalam kondisi apapun. Jadi maupun COVID ya, itu daya beli menurun pun, biasanya customer-customer online ini akan tetap melakukan order ya secara online. Penjualan secara online memang tidak semudah kalian upload langsung ada penjualan, itu tidak semudah seperti itu ya. Teman-teman harus konsisten melakukan upload, melakukan branding, melakukan edukasi terhadap semua produk teman-teman. Jika teman-teman konsisten melakukan penjualan secara online, dan promosi secara online, maka itu akan sangat membantu sekali dalam meningkatkan omset kedai kopi atau kafe teman-teman semua. Yang harus diingat adalah sekarang hampir semua seller itu melakukan penjualan secara online. Jadi kompetiternya itu sangat banyak sekali. Nah, satu hal yang harus dipikirkan adalah, apa nilai tambah dari produk kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita, sehingga customer itu merasa diuntungkan jika membeli produk kita. Jika teman-teman belum mempunyai nilai tambah terhadap produk yang dijual secara online, maka itu akan sangat sulit sekali dalam melakukan penjualan. Karena biasanya kompetitor pun berlomba-lomba untuk terus memberikan nilai tambah, memberikan sesuatu yang lebih kepada customer-customernya. Jadi kesimpulannya, penjualan secara online ini tidak mudah, tapi teman-teman bisa sukses secara online kalau teman-teman benar-benar memikirkan nilai tambah dan branding dari produk kopi yang teman-teman jual. Tips yang kelima adalah lakukan promo sebanyak-banyaknya. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini telah mengakibatkan daya beli masyarakat yang menurun cukup jauh. Nah ini biasanya mereka-mereka ini akan sangat suka sekali terhadap produk-produk yang punya promo yang besar, punya promo yang menarik. Mungkin teman-teman pernah melihat di aplikasi GoFood atau Graffood, beberapa brand terkenal dari pemilik kopi ya, brand kopi terkenal itu melakukan diskon besar-besaran untuk produk misalkan kopi susu 1 liternya itu memang harganya murah banget sih. Mereka banyak melakukan promo besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk menjangkau kembali customer-customer mereka yang memang sudah menurun daya belinya. Jadi mereka harus melakukan promo besar-besaran agar customer-customer mereka itu tidak hilang dan tidak lupa terhadap produk-produk yang mereka miliki. Prinsipnya dalam melakukan promo itu adalah terjadinya penjualan. Teman-teman jangan dulu memikirkan profit yang besar. Tidak masalah profitnya berkurang karena diadakan diskon yang cukup besar. Yang penting masih ada untung dan produknya terjual, dan harus laris teman-teman mendapatkan customer base yang lebih banyak lagi, itu tidak masalah justru yang benar ya seperti itu. Kalau di kondisi saat ini, kondisi sulit ya teman-teman harus siap melakukan itu. Teman-teman harus berfokus pada kuantiti dibandingkan dengan profit yang besar. Lebih baik profitnya tidak terlalu besar, tapi kuantiti yang terjual itu banyak. Dibandingkan teman-teman menjualnya tidak banyak, mengharapkan profit yang besar. Lebih baik untungnya 5.000 perak per botol, tapi sehari laku 100 botol misalnya. Dibandingkan teman-teman untungnya itu 20.000 per botol, tapi sehari lakunya cuma 20 botol atau 10 botol. Nah kalau saya pribadi, saya lebih suka untungnya 5.000 perak, tapi sehari 100 botol. Dibandingkan untungnya 20.000 perak, tapi lakunya hanya 10-20 botol. Oke teman-teman, kurang lebih tadi itu adalah 5 tips survive untuk kedai kopi atau kafe di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dukung dan support channel JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe di channel ini. Dukungan dan support dari teman-teman semua sangat berharga bagi kami, agar kami terus semangat memberikan konten-konten baru yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax